Bu ya kita mungkin bisa beri kesempatan dulu buat Fafian Bu ya Nanti kita akan juga nanti barangkali ada dari pemirsa yang ingin bertanya Atau juga ada tambahan dari ibu-ibu Silahkan nanti Ananda Fafian Al-Abror Ritonga Untuk nanti menyapa majelis ta'lim dan juga ya untuk tausiah Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Jeruk kesturi jeruk yang wangi Cakepnya dulu dong biar semangat saya Setelah hujan datanglah pelangi Salam pembuka dari saya yang tampan ini Untuk hadirin yang hadir di TVRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh Waalaikumsalam Akademi Da'i Cili Dari kecil sudah jadi da'i TVRI Sumatera Utara Media Pemersatu Bangsa Ngaji Barang Bersama Tafari Alhamdulillah 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 Berhenti para ibu-ibu yang cantik Pemimpin negeri Kepemimpinan merupakan sesuatu hal yang harus ada dalam aktivitas kehidupan manusia Tanpa adanya seorang pemimpin Maka tertalan kehidupan akan kacau balau dan penuh dengan masalah Dalam Islam pemimpin sangatlah penting dan pemimpin haruslah amanah Kepemimpinan yang amanah atas dasar iman dan juga taqwa dapat memberantas kemungkaran Sesuai firman Allah di Quran Surah Al-Anfal ayat 27 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuha allatina amanu la takhunu allaha wa rasul La takhunu allaha wa rasul wa takhunu amanatikum Wa takhunu amanatikum wa antum ta'amun Sadakallah wa lazim Yang artinya wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengkhianati Allah dan rasul Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu Sesungguhnya kamu telah mengetahuinya Quran Surah Al-Anfal ayat 27 Oleh karena itu semoga kita sebagai seorang da'i bisa memimpin negeri dengan baik dan benar mengikuti cara rasulullah dalam memimpin Ada pun beberapa cara rasulullah yang wajib kita terhadapi dalam memimpin Mau tau gak ibu-ibu? Mau Yang semangat dong? Mangan Yang pertama siddiq yang artinya benar apabila berbicara selalu benar Yang kedua amanah yang artinya dapat dipercayai Yang ketiga publik yang artinya menyampaikan Dan yang keempat artinya fotonah Yang artinya cerdas lagi bijaksana Memimpin negeri bukanlah hal yang mudah Apalagi di negeri beraneka ragam macam dengan berbagai agama Seperti di Indonesia ini Oleh karena itu dibutuhkanlah seorang pemimpin yang arif dan bijaksana Dalam Islam pemimpin yang arif dan bijaksana adalah pemimpin yang memiliki alat mulia Oleh karena itu seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, adil, tegas, sabar, dan konsisten dalam menjalankan kewajibannya Setuju? Setuju Sesuai hadis Nabi SAW yang berbunyi Yang artinya Setiap dari kalian ala pemimpin Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya Hadis Riwayat Bukhari Nomor 4789 Ada pun kesimpulan dari tausia singkat ablar yang tampan ini Sebagai seorang da'i semoga kita bisa memimpin negeri dengan baik dan benar Mengikuti cara Rasulullah dalam memimpin Ibu-ibu Sebelum saya tutup tausia singkat ini Mau dengar saya pantun gak? Mau Mau gak? Mau Daun pepaya, daun kemiri Jangan malas pergi mengaji Jangan malas pergi Aplar tampan Da'i TVRI Ustadz masa depan yang akan memimpin negeri Amin Demikianlah tausia singkat ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Wa alhamdulillah Teman-teman Jangan lupa Tekan tombol like-nya ya Subscribe Dan juga Tombol lonceng-nya Biar kami semangat buat video-video baru Terima kasih Terima kasih selamat menikmati